Sukses digelar selama 3 hari dari tanggal 5 sampai 7 Juli 2024 Festival Surau Perti Padang resmi ditutup oleh Ketua Perti Padang Salma Danis bersama pembina Perti Padang, Fadli Amran di Transmart Padang pada minggu malam. Penutupan diisi dengan penyerahan hadiah berbagai lomba dan hiburan selawat. Acara penutupan juga mendapat perhatian para pengunjung Transmart sehingga penonton pun membludak di lokasi acara. Dewan Pembina Perti Padang, Fadli Amran menyampaikan antusias masyarakat dan peserta lomba sangat tinggi sehingga dapat menghidupkan kembali gairah kebangkitan Surau. Menurut tokoh muda sumbar ini, Festival Surau juga sebagai bentuk apresiasi kepada pondok pesantren guru dan wali murid yang telah mempersiapkan generasi-generasi yang baik untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Ia berharap Festival Surau ini kedepannya tidak hanya di tingkat Kota Padang, namun di tingkat Sumatera Barat bahkan nasional. Ketua Perti Padang, Profesor Salma Danis menyampaikan Festival Surau ini adalah terobosan baru di era milenial. Surau yang sebelumnya sepi kini hadir di mall, supermarket, dan tempat-tempat keramaian. Untuk itu, melalui festival ini, Surau kembali hidup dengan salawat dakwah dan kegiatan Islam lainnya. Kota Padang, sekali lagi, ini adalah bukan pertama. Ini adalah awal untuk memperkenalkan kembali Surau di mana-mana, di tempat manapun sebagai ideologi dan identitasnya orang Minangkabau. Oleh karena itu, orang yang tinggal di Sumatera Barat tidak ada lagi yang tidak kenal dengan apanya yang disebut dengan Surau. Ketua Panitia Festival Surau, Yohan Fitriadi berharap Festival Surau menjadi awal dari rangkaian kegiatan yang akan terus menghidupkan budaya Islam di tengah-tengah masyarakat. Perti, Kota Padang, dan Fadli Amran sebagai pembina berkomitmen untuk melanjutkan dan mengembangkan acara ini ke tingkat yang lebih besar, baik tingkat sumbar maupun secara nasional. Kita campur harui semuanya, artinya kita menghidupkan kegiatan yang bukan emang ini skalanya skala Kota Padang, tapi kita merasakan bahwa kegiatan ini rasanya emang skalanya skala Sumatera Barat. Dan tentunya kami yakin dengan satu tahap kali ini, kami yakin dengan artinya Festival Surau kali ini, kami siap untuk menghidupkan acara Kota Pasirau, bukan hanya skala Sumatera Barat, tapi juga skala nasional. Syawaludin, Padang TV